Oke So, kali ini kita akan membagi tips cara memperbaiki printer Epson L120 yang lampunya berkedip-kedip bergantian ini kan sudah saya perbaiki tadi jadi, sudah tidak bergantian lampunya berkedip-kedip pertama, kita download aplikasinya Epson Epson Adjustment Program kemudian kita pilih kita pilih select select kemudian oke kemudian kita pilih Partile Adjustment Mode selanjutnya kita pilih Waste in Fat Counter sudah berwarna biru lalu kita klik oke selanjutnya kita menuju ke menu In Fat Counter ini menunjukkan batas kita coba cek kita coba cek ke menu cek disini menunjukkan batas kertas 6207 selanjutnya selanjutnya kita klik analisis kita counter mine lalu cek selanjutnya kita matikan reset printernya matikan tune off tune off printnya lalu kita coba nyalakan kembali kita coba print kita coba printer semoga berhasil semoga berhasil sudah tidak berkedip-kedip bergantian warna merah bro sudah bisa bro wow hasilnya mantap oke sekian dulu tutorial dari saya cara memperbaiki printer Epson L120 yang error karena sudah melibih batas batas masimal printer printout kertas jadi kita harus reset ulang oke kita download aplikasi ini bro aplikasi resetter L120 kalau gak dapat banyak di internet itu atau saya taruh di link deskripsi nanti oke coy sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati